Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah game RPG aksi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar genre ini, Kingdoms of Amalur Reckoning. Dirilis pada tahun 2012 oleh 328 Studios dan Big Huge Games. Game ini menawarkan dunia fantasi yang luas, sistem pertarungan yang dinamis, dan cerita yang mendalam. Bergabunglah dengan kami saat kita menjelajahi latar belakang cerita, gameplay yang menarik, visual yang memukau, dan bagaimana game ini berhasil mendapatkan tempat spesial di hati banyak pemain. Yuk, langsung saja kita mulai. Kingdoms of Amalur Reckoning adalah sebuah permainan role-playing game, RPG, aksi yang dikembangkan oleh 328 Studios dan Big Huge Games, dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Game ini awalnya dirilis pada bulan Februari 2012 untuk platform Microsoft Windows, PlayStation 3, dan Xbox 360. Permainan ini dikenal karena dunia fantasi yang luas, sistem pertarungan yang dinamis, dan cerita yang mendalam. Latar belakang dan cerita Cerita Kingdoms of Amalur Reckoning berlangsung di dunia fiksi, bernama Amalur, yang dibagi menjadi beberapa wilayah yang beragam dan kaya akan sejarah serta mitologi. Pemain memulai permainan sebagai karakter yang dikenal sebagai Faithless One, yang telah dibangkitkan dari kematian oleh Well of Souls, sebuah mesin misterius yang diciptakan oleh seorang gnome bernama Fomoros Hugues. Kebangkitan ini memberi karakter pemain kemampuan unik untuk mengubah takdir mereka sendiri dan orang lain. Cerita utama berfokus pada konflik antara berbagai ras dan faksi di Amalur, termasuk ras Fae yang abadi, manusia, elf, dan banyak lagi. Salah satu antagonis utama adalah Gatflow, pemimpin ras Winterfae yang jahat yang berusaha untuk menguasai Amalur dengan kekuatan majis dan militer. Gameplay Kingdoms of Amalur Reckoning menggabungkan elemen-elemen dari RPG tradisional dengan sistem pertarungan yang cepat dan responsif. Berikut adalah beberapa fitur utama dari gameplaynya. Satu, pertarungan aksi. Salah satu aspek yang paling menonjol dari permainan ini adalah sistem pertarungan yang berbasis aksi. Pemain dapat melakukan berbagai serangan, kombo, dan menghindar dengan menggunakan berbagai senjata, seperti pedang, busur, dan senjata magis. Selain itu, pemain juga dapat menggunakan kekuatan magis yang dikenal sebagai Fae untuk melakukan serangan yang lebih kuat dan spektakuler. Dua, kustomisasi karakter. Pemain memiliki kebebasan besar dalam mengkustomisasi karakter mereka. Sistem leveling memungkinkan pemain untuk meningkatkan keterampilan dalam tiga pohon keterampilan utama. Might, kekuatan fisik, finesse, ketangkasan, dan sorcery. Sihir. Pemain dapat mencampur dan mencocokkan keterampilan dari pohon-pohon ini untuk menciptakan build karakter yang unik. Tiga, Fate System. Salah satu fitur unik dari permainan ini adalah sistem Fate. Pemain dapat mengumpulkan Fate Energy selama pertarungan dan menggunakan Reckoning Mode untuk memperlambat waktu dan mengalahkan musuh dengan serangan yang sangat kuat. Selain itu, kemampuan untuk mengubah takdir memungkinkan pemain untuk mereset keterampilan mereka kapan saja dan mencoba build baru. Empat, Eksplorasi dan Misi. Dunia Amalur sangat luas dan penuh dengan berbagai misi utama dan sampingan untuk dijelajahi. Setiap wilayah memiliki lingkungan yang unik, mulai dari hutan yang rimbun hingga gurun yang panas. Dan pemain dapat menemukan berbagai rahasia, harta, dan NPC dengan cerita unik mereka sendiri. Visual dan Suara Visual dalam Kingdoms of Amalur Reckoning menampilkan gaya seni yang kaya dan berwarna-warni yang dirancang oleh Todd McFarlane, seorang seniman komik terkenal. Desain karakter dan lingkungan sangat detail dan hidup menciptakan dunia yang mempesona untuk dijelajahi. Suara dan musik juga memainkan peran penting dalam permainan ini. Soundtrack yang epic dan pengisi suara yang berkualitas tinggi membantu menciptakan suasana yang mendalam dan mendukung narasi game. Penerimaan dan pengaruh Kingdoms of Amalur Reckoning menerima ulasan yang umumnya positif dari kritikus dan pemain. Mereka memuji sistem pertarungan yang menarik, dunia yang kaya dan mendalam, serta kustomisasi karakter yang luas. Namun, permainan ini juga menghadapi kritik terkait alur cerita yang terkadang klise dan beberapa masalah teknis. Meskipun mendapatkan pujian, Tico The Laban Studios menghadapi masalah keuangan yang serius setelah rilis game ini, yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan studio dan penghentian proyek sequel-nya. Namun, pada tahun 2020, THQ Nordic merilis versi remaster dari game ini, berjudul Kingdoms of Amalur Reckoning, yang memperkenalkan game ini kepada generasi pemain baru dan memperbaiki beberapa aspek teknis dari versi aslinya. Kesimpulan, Kingdoms of Amalur Reckoning adalah permainan RPG yang menawarkan kombinasi unik dari pertarungan aksi yang dinamis dan dunia fantasi yang luas dan kaya. Dengan kustomisasi karakter yang mendalam dan cerita yang menarik, game ini tetap menjadi salah satu judul RPG yang diingat dan dihargai oleh para pemain. Terima kasih telah menonton, itulah ulasan lengkap kami tentang Kingdoms of Amalur Reckoning, sebuah game RPG aksi yang menawarkan dunia fantasi yang luas dan sistem pertarungan yang dinamis. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang membuat game ini begitu istimewa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten gaming lainnya. Tinggalkan komentar di bawah jika kamu punya pengalaman atau pendapat tentang game ini. Sampai jumpa di berikutnya!